Shalom saudara-saudarku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara Melalui program Renungan Harian Kristen hari ini Rabu 29 Desember 2021 Kita percaya bahwa anugerah Tuhan adalah yang terbaik bagi kita Sehingga kita tetap dapat memiliki kesempatan untuk terus meninggikan menyenangkan hati Tuhan Bahkan untuk melakukan setiap kendaknya di dalam hidup kita Nah saudara-saudara sebelum kita masuk lebih dalam lagi Untuk mendengarkan firman Tuhan mari kita satukan hati untuk berdoa Terima kasih Bapak yang baik Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan Kami rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan Dan pada saat ini kami juga mau untuk mendengarkan sabdamu Berfirmanlah bagi kami Kami rindu terus dikuatkan kami Kami diajar kami dibentuk seturut dengan kendak Tuhan Dan pada saat ini kami percaya firmanmu akan menguduskan kami Firmanmu akan membenarkan kami Firmanmu membersihkan kami Bahkan firmanmulah yang akan meneguhkan kami ya Tuhan Terima kasih Bapak kami siap mendengar firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah saudara-saudara Judul renungan kita hari ini adalah Ketulusan versus kebulusan Nats firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Injil Matius 2 Ayat 1-12 Nah saudara-saudara Saya akan membaca buat saudara semua Orang-orang majus dari timur Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem Di tanah Judea Pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur Dan kami datang untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya Semua imam kepala dan ahli taurat Bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya Di Bethlehem di tanah Judea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil Di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin Yang akan menggembalakan umatku Israel Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka Bila mana bintang itu nampak Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem Katanya Pergi dan selidikilah dengan seksama Hal-hal mengenai anak itu Dan segera sesudah kamu menemukan dia Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang menyembah dia Setelah mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah Bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahului mereka Hingga tiba dan berhenti di atas tempat Di mana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya Melalui jalan lah Menjelang hari pemilihan umum Biasanya ada sekelompok orang Yang tiba-tiba menjadi ramah Mereka menjadi sangat dermawan Peduli terhadap rakyat kecil Dan suka menolong Siapa mereka? Mereka adalah para calon yang ingin dipilih Agar mendapatkan jabatan Namun ada juga orang yang memiliki niat baik Untuk memberi sumbangsih bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Hal serupa juga diperlihatkan oleh orang Majus dan Raja Herodes Beberapa orang Majus datang dari negeri yang jauh Menempuh perjalanan yang memakan waktu berhari-hari dengan satu tujuan Yaitu untuk bertemu dengan Raja yang baru dilahirkan itu Agar mereka dapat menyembahnya Mereka rela menempuh perjalanan jauh Dengan berbagai resiko Yang mungkin akan dihadapi Karena niat baik dan tulus Yang melatar belakanginya Herodes yang mendengar rencana orang Majus itu Juga memiliki niat untuk datang bertemu Dan menyembah Raja itu Seolah-olah ia tulus menanyakan keberadaan Sang Raja Yahudi itu Padahal sebenarnya ia berpura-pura belaka Sebagai penguasa saat itu Kehadiran Raja lain adalah ancaman Herodes pintar bersandiwara Ia tampak tidak marah Demi memastikan perkataan orang Majus Ia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat Untuk memberi jawaban dan informasi yang pasti Tujuan Herodes yang sebenarnya bukanlah untuk menyembah Melainkan menjalankan rencana busuk Yaitu ingin membunuh sang anak Supaya singgah sananya tidak terganggu Perhatikanlah betapa liciknya ia menyusun rencana Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu Untuk membicarakan masalah ini Ia tidak mau mengungkapkan ketakutan dan kedengkiannya Dengan terus terang Sebab membiarkan orang-orang Majus itu Mengetahui hal ini akan mempermalukan dirinya Selain berbahaya bila sampai diketahui oleh orang lain Orang berdosa seringkali tersiksa oleh ketakutan tersembunyi Yang mereka simpan sendiri Herodes mencari tahu dari orang-orang Majus itu Bila mana bintang itu tampak Agar ia bisa menyesuaikan rencananya Kemudian Ia memanfaatkan mereka untuk menyelidiki lebih lanjut Dan meminta mereka memberi kabar kepadanya Semua ini akan tampak mencurigakan Seandainya ia tidak menutupi akal bulusnya Dengan berlagak taat kepada agama Supaya Aku pun datang menyembah dia Perhatikanlah Kejahatan yang paling besar seringkali tersembunyi Di balik topeng kesalahan Hati orang Majus sangat tulus mencari Tuhan Yesus Mereka datang untuk menyembah Dan memberikan persembahan berharga Sebaliknya dengan Herodes Ketulusan tentu memiliki harganya Yaitu pengorbanan Ketulusan itu memberi Tetapi kebulusan itu merampas dan membinasakan Ketulusan akan memperoleh kebaikan Sementara kebulusan akan menerima ganjarannya Sebaik apapun kebusukan Ataupun kebulusan disembunyikan Pada akhirnya Tuhan akan menyatakannya Waktu akan membuka selubung itu Karenanya Pilihlah ketulusan Dan usahakan Agar ketulusan selalu ada Di dalam hati kita Amin Demikianlah rendungan firman Tuhan Pada hari ini Mari saudara-saudara kita Lebih lagi bersyukur kepada Tuhan Karena Ia adalah Allah yang sungguh Baik bagi kita Ia mahasabat Ia panjang sabar Ia mengasihi setiap kita Dan inilah waktunya kita untuk terus melakukan Yang terbaik Dengan penuh kasih Kepada Tuhan dan kepada sesama kita Mari kita menyatakannya Dengan ketulusan Dengan motivasi yang benar Dalam Tuhan Mari saudara-saudara Kita tutup di dalam doa Terima kasih Bapak di surga Sungguh kami bersyukur Buat Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Kami percaya Firmanmu Yang terus menegur Mengajar Memperbaiki kelakuan kami Sehingga kami menjadi Pengikut Kristus yang sejati Kamilah sebagai orang-orang yang Tuhan pilih Tuhan tetapkan Dan yang setia Untuk melakukan Gendak Tuhan pada zaman ini Kami rindu Setiap pribadi lepas pribadi Dimanapun saat ini berada Kami dipulihkan Kami disembuhkan Kami dikuatkan Ya Tuhan Sehingga kami berjalan Sesuai dengan pimpinan roh kudus Terima kasih Bapak Berkati aktivitas kami Sepanjang hari ini Tuhan Engkau yang menyertai Memelihara Melindungi kami Terpujilah namamu Kekal sampai selama-lamanya Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amen Selamat pagi Dan semangat Beraktifitas Sepanjang hari ini Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton